Intro Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Dan merenungkannya Namun lebih dulu mari kita berdoa Tuhan Allah, Bapak yang makasih Kami saat ini menyediakan hati untuk menjadi tempat dimana Tuhan bersabda Dan tuntunlah kami melakukan firman dalam hidup setiap hari Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Bacaan firman Tuhan Saya bacakan dari Injil Lukas pada pasal 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Apa yang dihirmankan Tuhan Yesus ini tentunya bukan hal yang sembarangan Tetapi hal yang justru menentukan bagaimana kualitas hidup kita ini Apakah kita punya integritas Kesatuan antara hati dan perkataan Dan serta-perta bersama dengan itu adalah rasa tanggung jawab yang besar Karena apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Artinya Seseorang itu memiliki kemampuan Untuk memegang hal yang kecil Dengan penuh tanggung jawab Mampu mengerjakannya dengan baik Final Penuh dengan dedikasi Dari perkara kecil Maka sesungguhnya itu adalah Prototipe Atau gambaran Ketika ia pun Suatu saat Telak Kepadanya diberikan tanggung jawab Dan Nilai yang jauh lebih besar lagi Maka Hal yang kecil itu Tidak bisa disepelekan Hal yang kecil itu Menentukan Hal yang kecil itu Menjadi sangat penting Dan berarti Bagi hidup Kita Jika kita ini Beres Untuk hal yang kecil Ia bisa Kita pun juga bisa menjadi beres Untuk hal yang besar Dimana tanggung jawab yang kecil itu Tidak boleh dianggap Ringan Tetapi Justru yang kecil itu Menjadi penanda Dia sanggup atau tidak Untuk melakukan hal yang besar Seorang pegawai Karyawan Ketika dia Diserai untuk tanggung jawab Sejumlah Uang Seratus ribu Atau Dua ratus ribu Atau Paling besar Serah Satu juta Dia jujur Dan Sungguh-sungguh bisa dipercaya Maka dia Akan bisa Jujur dan Sungguh-sungguh bisa dipercaya Untuk hal yang Lebih besar lagi Tentunya Memang harus disertai Dengan kebersihan hati Orang Satu Tanggung jawab Yang besar Meskipun Kecil Ketika Ia sadar Bahwa itu Harus dikerjakan Sebaik Mungkin Maka Dia juga bisa Mengerjakan Untuk hal yang besar Dengan nilai Yang Jauh lebih besar Ada banyak contoh Dalam hidup ini Mereka yang gagal Untuk perkara yang kecil Maka orang tidak lagi bisa percaya Memberikan hal yang Lebih besar lagi Ketika Kepercayaan itu Diragukan Maka orang itu Tidak akan selamanya Bisa dipercaya Sekali Tidak bisa dipercaya Orang menjadi Sangsi Untuk Tanggung jawab Yang diberikan Berikutnya Namun Dia sekali Dia bisa dipercaya Maka akan Seterusnya Dia akan Bisa dipercaya Namun Juga ketika Dia dipercaya Maka tentu Harus dipingkai Dengan Kesadaran Dan Tanggung jawab Bapak ibu Dan saudara sekalian Yang dikasih Tuhan Menjadi Orang Kristen Haruslah Menjadi Orang yang Bisa bertanggung jawab Dan bisa dipercaya Mulai dari Yang kecil Lebih dulu Karena yang kecil itu Tidak serta merta Diremaikan Dan dianggap Kecil Atau ringan Tetapi penting Dan berarti Tuhan Memberkati Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Taburan firmanmu Di saat ini Pimpinlah kami Untuk setia Dalam perkara-perkara Dalam perkara-perkara Yang kecil Dan tanggung jawab Dalam perkara-perkara Yang kecil Yang kami Jumpai Setiap hari Agar kami Juga Bisa bertanggung jawab Dan setia Untuk perkara Yang besar Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan